Kita akan mulai memanen Salaknya ini jauh banget Kalau di daerah sini Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Wahyu Isteti Dimana pada kesempatan kali ini Kita mau mengambil salak Karena ini buat oleh-oleh saudara yang jauh Jadi dia minta oleh-oleh salak pondo Namun karena disini kebetulan di kebun ini Apa itu? Buahnya itu masih menempel di tanah Karena di kebun ini sekitar baru usia 5 tahun Jadi buahnya itu masih menempel di tanah Namun sebelum kita berlanjut untuk pengambilan salak pondo Karena untuk oleh-oleh Seperti biasa untuk kawan-kawan dan sobatku Dimanapun kalian berada Pastinya support terus channel Wahyu Isteti Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Isteti Yuk kita langsung saja proses pengambilan buah salak pondo Nah disini kita mau panen Yang masih usianya ini sekitar pohonnya ini 5 tahun Dan disini buahnya sudah lumayan besar Nah disini kita akan mulai memanen Salaknya ini jauh banget kalau di daerah sini Nah setelah ini diambil Pelopah yang diatasnya ini harus dibuang Kita cari lagi Nah disini karena ini salak yang masih muda Ini bibitnya jadi Ini buahnya masih tergeledak di tanah Namun karena tanah disini itu tanah yang bagus Jadi walaupun buah yang masih ada di tanah Ini buah pasir Ini juga sudah lumayan besar Seperti ini salaknya Langsung kita bersihkan pelepahnya lagi Nah ini nampak jelas ya teman Nah ini masih banyak sekali buah yang masih menempel di tanah Wah hanya ini Mantap banget Nah ini yang sekitar Tiga mingguan lagi nih Bisa dipanen Seperti ini keadaannya Dilihat dengan jelas ya kawan Ini yang sekitar Paling tidak itu Tiga mingguan lagi Mantap Terima kasih Nah ini Kebanyakan yang dicari itu Ya masih utuh Tangki seperti ini Karena ini ada istimewanya sendiri Yaitu Kalau dikirim ke luar Jawa Ini Masih sangat-sangat kuat Jadi ini salak yang Ada itu Dalam pengambilan itu Kalau Masih Dikirimnya sekitar Pulau Jawa Paling-paling ke Jakarta Itu kalau Yang masih seperti ini Ini Masih kurang tua Tapi kalau untuk kirim ke Luar Jawa Yang mantap itu Yang seperti ini Top intinya Nah disini Karena kita hanya membawa Ini tengkok Karena ini untuk Oleh-oleh Jadi Saya rasa Pertemuan pada Kesempatan kali ini Sekian dulu Mudah-mudahan kita Selalu Dikerikan kesehatan Bisa berjumpa kembali Di video-video berikutnya Salam Tani Salam Santun Salam Sejahtera selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati